Gawat, lecehkan Kapolri, rendahkan Ma'ruf Amin melalui NU. Habib berizik sihat, kalau belum ditangkap, akan dihakimi umat. Si penista menuduh, menurutnya yang menjadi target bukan dirinya, tapi Kapolri di Sio Sigit yang agamanya Kristen. Zeng mengatakan, kasusnya itu bernuansa politik. Itu sebenarnya tujuannya politik, tujuannya politik banget. Targetnya bukan ke saya sebetulnya, karena Kapolri-nya kan Kristen. Kata Joseph, tak sampai di situ, si penista juga membawa-bawa Ma'ruf Amin. Karena NU erat kaitannya dengan Ma'ruf Amin, Dia menyidir, NU, lalu sebut Banser, pakai jubah FPI, mau cari mati dia ini. Pendeta Joseph, Paul Zeng, mempermasalahkan sejumlah ustadz, yang kerap melontarkan ceramah berupa penistaan agama terhadap ajaran Kristiani, namun tidak diproses oleh aparat kepolisian. Joseph menilai, aparat hanya akan bertindak apabila yang dilecehkan adalah Nahdlatul Ulama, NU, dan Ulama-nya. Itu, ustadz-ustadz yang bilang penggal kepala Jokowi, ternyata semua masih tenang-tenang saja, masih bebas-bebas saja. Yang penting, jangan nyenggol NU, katanya. Begitu nyenggol NU, pokoknya habiskan, ujar Joseph Paul. Dia mencontohkan, kasus ustadz Maher Atwai Libi, yang dipenjara karena menghina Habib Yahya bin Lutfi. Padahal, menurut dia, ustadz Maher juga kerap menghina ajaran Kristen. Namun, yang dia hanya proses, karena menghina Nahdlatul Ulama. Kemana? Wapres Ma'ruf Amin, segeralah, angkat bicara. Coba, ustadz-ustadz masuk penjara, karena apa? Bukan karena menista agama Kristen. Padahal, biadab semua mulut mereka itu, menista Kristen. Tapi mereka ditangkap, gara-gara mengkritik NU. Kayak Maher, yang mati di penjara itu kan? Itu kan gara-gara nyenggol orang NU. Berarti, ada yang salah nih, NU apa nih? Berarti, negara kita punya NU dong, ucap dia. Selain menyindir NU, Joseph juga menanyakan sikap Banser ketika sejumlah gereja ditutup atau tidak mendapat izin. Kan saya sudah bilang, gimana nih, Banser ketika gereja-gereja ditutup? Kan gak ada kan? Jangan-jangan, cuma ganti jubah. Kemarin, pakai jubah FPI, sekarang pakai jubah Banser. Mana Banser? Ketika gereja ditutup, katanya. Oleh karena itu, keras, novel makmumin, kalau tak ditangkap, Joseph, bakal dihakimi umat. Pas seksion persaudaraan alumni PA212, novel makmumin, angkat bicara. Sebagai tersangka, kasus penistaan agama, terkait penetapan tersangka itu, novel mendesak, Bares Krim Polri, meringkus, Joseph, yang kini masih bersembunyi, di luar negeri. Saya berharap polisi bisa menangkapnya, dengan segera. Ex-pentolan FPI itu mengatakan, umat Islam bakal mengambil jalan lain, di luar hukum. Jika polisi tak juga secepatnya, menangkap penghinaan Nabi Muhammad SAW. Sebab, menurutnya, ujaran-ujaran kebencian, yang disampaikan Joseph, sudah membuat umat Islam, marah. Karena, kalau tidak ditangkap, umat Islam pastinya akan marah, dan menghakimi dengan hukum yang ada, selain dari jalur konstitusional. Kata dia, tak sampai di situ, kafir itu, harus dihukum mati. Mantan sekretaris umum FPI, Munerman, memilai secara syariat Islam, seharusnya Joseph Paul Zeng, dijatuhi hukuman mati, karena ulahnya yang dianggap, telah meneritakan, agama Islam. Yang menyebut Joseph, sebagai kafir harbi, atau orang yang memusuhi, dan membahayakan umat. Dalam syariat Islam, kafir harbi, yang menghina agama Allah, dan Rasulullah s.a.w. harusnya dijatuhi hukuman mati, kata Munerman. Oleh karena itu, Joseph, si penista, tak hanya, hina Islam, tapi, juga sudah melecehkan, martabat, kapolri. Desakan untuk segera menangkap, Joseph Paul Zeng, terus mengalir, dari sejumlah tokoh, hingga organisasi, masyarakat. Siapapun, tidak bisa menghina, dan merendahkan, martabat agama, yang diyakini oleh, para pemeluknya. Perilaku semacam ini, memecah persatuan, dan bertentangan, dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar negara, kata ketua gerakan, Pemuda Islam Indonesia, GPII, Jawa Barat. Selain menista agama, Joseph Paul Zeng, juga sudah melecehkan, martabat, kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan menantang, kepada publik, untuk melaporkannya, atas tuduhan penistaan agama. Seolah, dirinya kebal hukum, negara harus menjamin, bahwa semua orang sama, di mata hukum. Maka, hukum harus ditegakkan, seadil-adilnya, tegas Irwan. Oleh sebab itu, PWG PII, mendesak pihak kepolisian, untuk segera bertindak. Ia menilai, apa yang dilakukan oleh Joseph, masuk sebagai penodaan agama, dan menyebarkan, ujaran kebencian. Oleh karena itu, wahai Kapolri, jangan biarkan bulan suci Romadon, diganggu oleh oknum, yang mencoba merusak hubungan baik, antar agama, yang sudah terjalin, selama ini. Hendaknya, tetap saling menghargai, dan menjaga persatuan Indonesia, katanya. Akibatnya, dua tokoh nasional kompak, Tegur Ketua PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Tokoh Papua, Kris Wamaya, dan mantan sekretaris BUMN, Said Didu, kompak, menanggapi pernyataan dari Ketua PGI, atau Persatuan Gereja Indonesia, Kris Wamaya, dan Said Didu, sepakat, agar pihak kepolisian bertindak tegas, terhadap pelaku penista agama, seperti yang dilakukan oleh Joseph Paul Zeng. Kedua tokoh tersebut pun, menyepakati, agar tidak mengabaikan tindakan yang dilakukan, Joseph Paul Zeng. Keduanya, juga kompak, tidak menyetujui pernyataan Ketua PGI, agar mengabaikan kontroversi Joseph Paul Zeng. Apa? Diabaikan? Mohon maaf. Nabi dan agama kami, dihinakan Pak. Ujur Said Didu. Senada dengan Said Didu, tokoh Papua, Kris Wamaya, menanggapi pernyataan Ketua PGI, bahwa, perbuatan Joseph Paul Zeng, tidak bisa diabaikan, karena, tindakan yang telah dilakukan oleh Joseph Paul Zeng, sangat radikal, dan patut dipenjarakan. Ini ngawur, kok diabaikan? Pernista agama harus ditindak tegas, dan dipenjarakan. Joseph ini sangat radikalis, ujar Kris Suamaya. Tapi, Ketua Umum Persekutuan Gereja, di Indonesia, atau PGI, yang ini Pendeta Gomar, malah memberikan tanggapan soal kasus itu. Dengan santai, masalah tersebut, tidak perlu ditanggapi, dan sebaiknya, diabaikan. Menurut Pendeta Gomar, yang paling penting sekarang, adalah supaya, setiap pemeluk agama, mendapat penggembalaan, dan pengajaran yang lebih baik, dari pemimpinnya. Bagaimana, menurut pendapat Anda? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.